Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga baik-baik saja ya. Di video ini, saya akan membagikan rekomendasi anime bertema game, di mana MC atau toko utamanya overpower dan merasakan sensasi permainan nyata dari game yang dimainkan. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke list videonya. Yang pertama, ada anime Monster Strike. Menceritakan pelajar bernama Renho Mura yang kembali ke sebuah kota tempat ia pernah tinggal sewaktu kecil. Tapi anehnya, ia tidak memiliki sedikit peringatan saat berada di kota tersebut. Pada suatu hari, saat ia mengecek sebuah smartphone yang baru ia beli, sebuah game aneh bernama Monster Strike terpasang di sana. Saat mencobanya, tanpa peringatan apapun pertarungan pertamanya pun dimulai. Ia melawan seseorang yang berada di dekatnya yang tiba-tiba mengeluarkan monster dan menyerang Homura. Singkat cerita, Homura berhasil memanggil seekor monster lucu bernama Oragon yang siap membantunya dalam segala pertarungan yang ia hadapi. Melalui setiap pertarungan, Homura berusaha mengembalikan ingatannya yang hilang sambil mengungkap kebenaran dari permainan tersebut. Yang kedua, ada anime Darwin's Game. Menceritakan sebuah aplikasi bernama Darwin's Game yang memiliki konsep permainan membunuh secara nyata. Berfokus pada pemuda bernama Sudo Kaname yang mendapatkan pesan undangan untuk memainkan game tersebut. Karena tidak sengaja menekan tombol mulai, Kaname pun harus menjadi bagian dari permainan itu. Tujuan dari Darwin's Game adalah untuk saling mengalahkan lawan dan kemudian mendapatkan poin untuk membeli item yang diinginkan. Singkat cerita, di tengah kebingungannya, Kaname pun dihadapkan dengan pertarungan pertamanya melawan salah satu pemain. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ia pun harus terus bertahan dari serangan lawannya. Di sana ia menyadari bahwa tidak ada cara untuk keluar dari permainan kecuali salah satu pemain kalah dalam pertarungan. Yang ketiga, ada anime Phantasy Star Online 2 The Animation Sebuah game bernama PSO2 adalah game MMORPG dengan banyak pengguna yang memainkannya. Berfokus pada pelajar yang bernama Tajibana Itsuki yang belum pernah sekalipun memainkan game tersebut. Pada suatu hari, ia bertemu dengan ketua OSIS yang menunjuk dirinya untuk menjadi wakil ketua. Itsuki diberikan tugas pertama, yaitu untuk bermain game PSO2 dan membuat laporan dari kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa dengan bermain game tidak akan mengganggu kegiatan pembelajaran siswa di akademi. Itsuki dipilih karena ia adalah siswa dengan nilai yang cukup bagus dan memiliki waktu karena tidak bergabung di klub manapun. Dengan tugas yang diberikan, Itsuki pun harus bermain game dan tetap fokus pada nilainya agar tidak turun. Yang keempat, ada anime Betum Mengisahkan pemuda bernama Sakamoto Ryota yang kesehariannya hanya diisi dengan bermain game bernama Betum yaitu sebuah game bertema Battle Royale dengan bom sebagai senjata utamanya. Di game itu, Ryota adalah salah satu pemain terbaik yang masuk peringkat 10 besar. Pada suatu hari, ia tiba-tiba saja terdampar di sebuah pulau dengan sebuah tas dan kristal kecil yang tertanam di tangannya. Ia sama sekali tidak mengingat kejadian sebelumnya yang membuatnya bisa berada di sana. Di tengah kebingungannya, ia tiba-tiba diserang oleh seseorang yang menggunakan senjata peledak. Tanpa pikir panjang, Ryota pun menyadari bahwa peristiwa tersebut sama persis seperti game yang ia mainkan. Dari kejadian itu, Ryota pun harus bertahan hidup dengan cara bertarung dengan pemain lain. Yang kelima, ada anime Chou Yu Sekai Being the Reality. Berfokus pada pelajar bernama Noi yang bercita-cita ingin menjadi seorang Saber. Tujuannya adalah untuk mengalahkan disaster yaitu monster besar yang menghancurkan dan mengganggu kedamaian di kota. Pada suatu hari, temannya yang bernama Haki memperlihatkan sebuah game yang baru saja rilis bernama Blade & Saber. Mereka pun bermain bersama sehingga tidak mungkin untuk membedakan antara realita dan dunia virtual. Suatu ketika, Noi harus dipaksa untuk bertarung karena tiba-tiba muncul disaster yang menyerangnya. Ia dibantu oleh seorang pendekar wanita dengan berpenampilan rambut emo gelap. Dari pertarungan itu, Noi pun bertekad untuk memusnahkan semua disaster dan mengungkap konspirasi yang ada di sana. Yang keenam, ada anime Tomodachi Game. Menceritakan seorang pelajar bernama Yuichi Takagiri yang akan mengikuti wisata sekolah bersama empat sahabatnya. Akan tetapi, dana yang telah dikumpulkan tiba-tiba hilang dicuri dan kejadian itu pun menyebabkan dua orang sahabatnya dicurigai. Pada suatu hari, Yuichi menerima surat misterius yang menjuruhnya datang ke suatu tempat dan ternyata keempat temannya juga berada di sana. Mereka berlima pun diculik dan ditempatkan di suatu ruangan untuk berpartisipasi di dalam game. Tujuan dari game yang mereka mainkan adalah untuk menguji seberapa kuat persahabatan mereka satu sama lain. Mereka berlima dipilih karena salah satu di antara mereka adalah pelaku yang telah mencuri uang di kelas. Dari game yang dimainkan, mereka semua pun diuji apakah uang atau persahabatan yang lebih berharga. Yang ketujuh, ada anime Nakano Hito Genom Jikyocu. Menceritakan streamer bernama Iride Akatsuki yang membuka konten tersembunyi dalam sebuah game. Dan secara misterius, ia diculik ke dunia lain bernama Nakano Hito Genom bersama dengan tujuh orang streamer lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki keahlian di berbagai genre permainan yang berbeda-beda. Seperti game pertarungan, game simulasi, game puzzle, dan lain-lain. Setelah menyelesaikan state pertama, mereka dihampiri oleh seorang pengawas yang mengenakan topeng binatang. Ia menjelaskan segala peraturan dan bagaimana permainan akan berlanjut. Mereka diharuskan memainkan berbagai macam permainan dan mengumpulkan banyak penonton. Untuk dapat kembali, mereka harus mencapai 100 juta penonton dalam waktu yang tak terbatas. Yang kedelapan, ada anime Kyukyoku Shinkashita Full Dive RPG. Menceritakan pemuda bernama Yuki Hiro yang selalu menghabiskan waktunya untuk bermain game VRMMO. Suatu hari, saat hendak membeli game lanjutan yang ia mainkan, ia gagal mendapatkan game itu karena uang yang dimilikinya kurang. Setelah beberapa waktu, ia melihat sebuah toko game yang berada di seberang jalan dan mencoba mencari sebuah game di sana. Namun sialnya, ia malah bertemu dengan pegawai toko yang menyebalkan yang memberikan Hiro game jadul bernama Kiwame Quest. Yaitu sebuah game yang memberikan pengalaman nyata dengan menggunakan teknologi terbaik. Karena terlanjur membeli game itu, ia pun langsung mencobanya setelah sampai di rumah. Di dalam game, Hiro harus bertahan dari realita yang sangat ekstrim dari game yang sulit dimainkan tersebut. Yang kesembilan, ada anime Dead Parade. Berbeda dengan anime lainnya, di anime ini bercerita mengenai orang-orang yang sudah meninggal. Mereka dikirim ke sebuah bar misterius yang bernama Kuidesim dan di sana terdapat seorang bartender yang bertindak sebagai juri. Ia bertugas sebagai hakim yang memutuskan menang atau kalahnya seseorang di dalam game. Di sana, mereka akan dikirim berpasangan dan tidak akan mengingat jika mereka sebelumnya telah mati. Para pemain diharuskan untuk bermain sebuah game dengan jiwa mereka sebagai taruhannya. Game yang dimainkan juga terlihat biasa saja, namun sangat aneh sampai membuat mereka merasakan sakit yang nyata. Tujuan dari permainan itu adalah untuk menentukan takdir mereka selanjutnya, apakah akan dihidupkan kembali atau masuk ke dalam neraka. Yang ke sepuluh, ada anime Sword Art Online Alternative Gungel Online. Menceritakan seorang siswi bernama Karen Kohiroimaki yang merasa tidak nyaman dengan kehidupannya di dunia nyata. Ia mengalami masalah di tinggi badannya yang di atas rata-rata yang membuatnya tidak percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun suatu ketika, kehidupannya berubah setelah ia mengenal sebuah game VR bernama Gungel Online, yaitu sebuah game battle royale kompetitif dengan menggunakan senjata api. Di game, Karen memainkan karakter pendek lucu yang ia beri nama Len dan di sana ia dijuluki sebagai iblis merah muda. Ia mempunyai sebuah skill untuk berlari dengan sangat cepat yang membantunya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Didorong oleh jiwa kompetitif, Len pun berjuang dengan segala kemampuannya untuk mencapai puncak kejayaan di dalam game. Sekian rekomendasi anime bertema game MC Overpower dengan permainan nyata versi FS Line. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.